Nomor lorok, nafsu syahwatiyah, saya harus kaya, duit banyak, omah banyak, mobil banyak, sawah banyak, kebon banyak, perusahaan banyak, apalagi yang banyak Itu namanya syahwatiyah namanya, saya harus kaya, jangan kalah dengan cina-cina itu, saya harus jadi konglomerat Itu namanya syahwatiyah namanya, rumah harus bagus, mobil banyak harus bagus, uang banyak, sawah banyak, kebon banyak, perusahaan banyak, namanya nafsu syahwatiyah Tapi dengarkan, tapi kalau dengan niat benar, caranya benar, cara cari kekayaannya benar, tujuannya ibtiho amardotillah Maka nafsu syahwatiyah ganti jenengnya, apa? azimah, apa? Kalau kita ingin kaya, cari duit, cari kayaan, niatnya bagus, caranya benar, tujuannya mulia, itu namanya azimah Bukan hubut dunia, bukan Bangun pesantren, kudu cari duit, madrosah, cari duit, rumah sakit, cari duit, niatnya kendal, bade bangun rumah sakit, ngatusan ini jarang terwujud Berarti nangka duitnya kan, gak ono duitnya, sejak berapa tahun saya kekendal itu Alhamdulillah kalau pengalongan bangun, apa? Saya meletakkan batu pertama itu, sudah jadi ya, sudah jadi ya? Nah itu, anak, kena ada duitnya Ngongkosnya anak sekolah, mondok, karo? Duit Lungo haji, ngelakoni rukun islam kelima, karo? Oleh karena itu, orang pengalongan harus kaya Ayo mau dibareng, saya harus kaya Tenang nih, duduk gue, tenang nih Saya baca, konglomerat di Indonesia, 50 orang terkaya Indonesia Nomor satu, Budi Hartono, yang punya pabrik rokok jarum Duitnya patang puluh miliar dolar Singsak miliar dolar, 14 triliun setengah Itungan dewe Nomor dua, Eka Cipta Sinarmas Telung puluh enam miliar dolar Itungan pabrik Nomor enam, orang islam Khairul Tanjung, nomor enam Yang punya bank mega Nomor patang puluh, orang islam Bayu namanya, yang punya taksi bluebird Nomor empat puluh dua, orang islam Haji Roshid namanya Tak telah lima puluh orang, orang pengalongan Gak ada terlalu pengalongan Oleh karena itu sekali lagi, kita harus kaya Perjuangan butuh uang Pendidikan butuh uang Semuanya butuh uang Ngakon ibadah butuh duit Saidina Uthman Itu kaya Sahabat Suatu ketika Dagangannya Gandum Gandum Datang dari Syam Dibawa dengan Tujuh ratus onta Karungan itu Lalu kita Tujuh ratus cikarna Kalau kita ya Masuk ke Madinah Akan diborong oleh para Konglomerat Madinah Orang Yahudi Saya kasih untung Dua kali lipat Atau seratus persen Enggak Dua ratus persen Seratus persen Enggak Dua ratus persen Enggak Tiga ratus persen Enggak Terus Minta berapa Uthman Akan saya Sodakohkan Jadi Saidina Uthman itu Sedekah Gandum Sindigowo Pitungatus Onta Panjirin kan Sodakoh pitungatus Apa Pitungatus Apa Orang kaya itu Saidina 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 Kaya Kebunnya Hartanya Uangnya Dirham Dinarnya Sapi Ontak Peduse Wakeh Pernah suatu ketika Akan Disodakohkan Semua Kanjing Nabi Melarang Kanjing Nabi Betul Mengizini Jangan Jangan Semua Sepertiga Saja Wathulutu Mingka Kathir Sepertiga Hartamu Sudah cukup Banyak Untuk Sedekah Dua Duit Tillion Tillion Sedekah Sepertiga Setiliun Kata Dereng Yang pun Kata Kata Dereng Ya Kata Sepertiganya Pinten Sepertiga Dunia Panjeringan Pinten Sepertiganya Uang Panjeringan Pinten Jadi Sahabat Syekh Abdul Qadir Al-Jaylan Qutbun Minal Akta Bil Arba'ah Wal Qutbun Sekawan Di antaranya Syed Badawi Arifai Suatu Ketika Ini orang Bagdad Tinggalnya Di Bagdad Suatu Ketika Ziarah Kubur Datang Imam Syafi'i Mesir Ini kampung Fustot Namanya Ziarah Kubur Imam Syafi'i Ternyata Melihat Kanan Kirinya Masyarakat Kuburan Imam Syafi'i Kanan Kirinya Melarat Melarat Segera Saja Syekh Abdul Qadir Al-Jaylan Beli Tanah Sepuluh Hektar Diwakafkan Untuk Penduduk Sekitar Kuburannya Imam Syafi'i Sampai Sekarang Masih Ada Tulisannya Pelang Besar Awkof Syekh Abdul Qadir Al-Jaylan Jadi Syekh Abdul Qadir Al-Jaylan Wali Sugi Roman Panjirin Wali Duduk Sugi Mbak Eh Orang Jawab Panjirin Wali Duduk Sugi Enggak Enggak Roman Tidak Terus Manfaat Sambian Syekh'i Syekh'i Abil Hassan Asyadili Yang punya Tarakot Syedili Hizib Nasor Hizib Bahar Pengikutnya 6.000 orang Datang Di Kota Kunetro Mesir Muride Ditanggung Kehidupannya Ekonominya Pengikutnya Ditanggung Mangan Nginum Sepakaian Barang Jadi Syekh'i 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 Nanggung Manganya Murid Nek Kaya Cirebon Boten Kaya Cirebon Malam Murid Nanggung Manganya Kaya Ini Kaya Cirebon Pakal Alhamdulillah Monggo Sekali lagi Namanya Azimah Apa Kebesaran Kesuksesan Harus Direbut Dengan Azimah Ala Qadri Ahli Azmi Ta'til Azim Paham Jadi Ajaran Agama Islam Sendiri Memerentahkan Kita Umat Islam Harus Kaya Harus Kaya Ayo Sekali lagi Saya Harus Menang Apa Itu Apa Namanya Himah Apa Namanya Saya Harus Kaya Apa Namanya Azimah Alhamdulillah Mohon maaf Mohon maaf Nia Wonten Kiai Ngajari Ojo Sugi-sugi Ojo Neman-neman Gula Dunia Dunia Batam Bangkai Mohon maaf Ya Bertentangan Dengan Al-Quran Itu Sendiri Quran Mengatakan Walakad Kata Bina Fizzaburi Annal Ardu Yarithuha Ibadiyas Kekayaan Alam Ini Tambang Tambang Hutan Hutan Ikan Di laut Milik Panjinengan Semuang Soleh Bukan miliknya Cina-cina Itu Kita harus Kaya Malah Kita Memiliki Batu Bara Nikkel Boksit Mening Tembaga Umas Besi Minyak Gas Panjinengan Kleru Aja Sugih Sugih Oja Temen-temen Gue lihat Dunia Ini salah Niku Quran Selalu Mengatakan Dunia Harta Itu Khair Khair Itu apa Maksudnya Bagus Wa Innahu Li Hubbil Khairi La Shadid Menusyaku Demen Khair Dunia Artinya Harta Betul Nata Quran Ngedika Akan Syar Dunia Itu Elek Betul Nata Ida Hadoro Ahadakumul Maut Intaroka Khairon Khairon Nil Wasiyah Neonowong Mati Ninggal Khair Duit Ninggal Harta Maksudnya Khair Wa Angfiku Khairon Li Anfusikum Kamu Infak Khair Duit Itu Jadi Quran Selalu Mengatakan Duit Itu Baik Tidak Pernah Mengatakan Uang Itu Jelek Paham Boten Sembayang Sholat Harus Nutupi Aurat Itu Artinya Harus Punya Pakaian Minimal Pitu Sarung Tujuh Baju Tujuh Kaos Dalem Tujuh Selana Dalem Pitu Kopiah Pitu Sandal Pitu Selan Tujuh Selan Salat Tujuh Terimu Di Kumbah Cap Gajah Duduk Dua Bulan Belum Di Kumbah Kelambinya Kok Sekarang Tau Terimu Ganti Sorbah Pas Lalu Pil Ada Bagi Sorbah Musolah Watt Listrik Limang Watt Kelas Sowe Jedingnya Kosong Ciduknya Bolong Ya Allah Masya Allah Minyak wanginya Misik Rokoknya Jarum Coklat Masya Allah Sandal Lili Lambi Itu Kira-kira Hermes Maaf Dormil Dormil Itu Semeter Terulah Juta Sepatu Hermes 45 Juta Ikat Pinggang Ikat Pinggang Mewon Merk Hermes 14 Juta Dasinya 5 Juta Minyak Wanginya Hogobos Sebotol 5 Juta Jomalon 6 Juta Atau Apalagi Yang Merk-merk Ini Dinikmati Dunia Dinikmati Milik kita Itu Milik kita Itu Paham Betun Paham Betun Dunia Milik Siapa Milik Siapa Kata Allah Milik Siapa Milik Kita Yang Orang Orang Islam Yang Sholah Sholah Sekarang Malah Kebalik Yang Sholah Sholah Malah Asya Allah Tas 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 Yang 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 Bagus Mereka Gucci Atau Hermes Yang 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 Paling Murah Pitung 25 Juta Paling Murah Mereka Gucci Itu Beren Kaya Tas Ini Mereka Mengiring Musyawar Mas Ulama Kabupaten Ya Allah Monggo Ayo Kita Dunia Kita Kuasai Paling